assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys amlin eh apa kabar jadi hari ini kita lagi berkeliling makasih kita sedang berkeliling di Jogja dan kita akhirnya mampir ke Tempo Gelato Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mampir lagi ke Tempo Gelato ini sekarang ya di cabang Taman Siswa tempat baru nih sebelumnya kita bukan di sini nih sebelumnya ada yang di tempat-tempat kecil gitu duduknya di sana aja kali Oke guys ini kita lagi ada di Tempo Gelato cabang Taman Siswa sebenarnya ada juga cabang lain ya guys selain di sini cuman kita pilih yang di sini karena kita memang searah mau ke Bantul gitu dan ini dia pilihan rasa dari gelato-gelato yang ada di sini sebenarnya banyak banget ya mereka juga enggak cuman apa jual gelato yang manis-manis gitu mereka juga jual sorbet yang buah-buahan dan banyak juga pilihannya terus rasanya rasanya juga unik dan di sini yang bisa kalian lihat untuk interiornya sebenarnya sama aja sih sama tempat yang sebelumnya kita pernah kunjungin cuman bedanya adalah di sini banyak banget kaca besar gitu jendela besar yang menghadap ke area outdoor jadi kesannya tuh kayak luas banget gitu areanya dan aku suka banget di sini karena adem even kita pilih yang outdoor itu adem banget tapi emang kebetulan cuacanya juga emang lagi adem sih karena waktu pas kita ke Jogja itu cuacanya berawan hujan gitu oke terima kasih kita mau on the way oke ke daerah Bantul yasin tidur tuh yasin tidur di belakang kita mau ke Bantul mau ke rumah sepupu cuman mau mampir aja dan abis itu kita langsung ke Gunung Kidul kita mau nginep di Gunung Kidul guys karena kita mau ke pantai pagi-pagi supaya yasin gak kepanasan dan dia juga gak nanti setelah main di pantai itu gak sakit gitu cuman nanti kita lihat eh ininya dulu cuacanya dulu yuk kita yuk terus nah ini sekarang kita udah sampai di Gunung Kidul maaf banget ya guys karena aku gak sempat nge-video in jalanan ke kanan ketika kita menuju ke Gunung Kidul karena memang jalannya tuh masih gelap banget jadi untuk apa direkam gitu kebetulan kita pas di Gunung Kidul ini nginep di Kasakoko dan nanti untuk next video kita bakalan up untuk review hotelnya ya so jangan lupa ditonton baru sampai tempat yang nginap yang lain nih guys tapi maaf ini videonya masuknya dari sini karena kita di jalan cabai, cabai juga itu malam aduh bahaya tapi namanya cuku-cuku makanan yang ada di Kasakoko mantep, semantep-mantep enak enak b-i-n-g-r enak ya enak enak hebat anak ibu ya hebat hurray digeleng-geleng hancopalannya bismillah emm hebat hebat gimana hehehe hebat nah nah guys alangkah baiknya kalau aku nge-spill dulu nih ambience Kasakoko di malam hari jujur li hotel ini gak ada creepy-creepinya sama sekali malah kita seneng banget stay disini sampai-sampai kita tuh extend satu hari lagi untuk nginap disini guys karena memang menurut kita hotel ini nyaman banget walaupun hotel ini letaknya di tengah-tengah hutan tapi kita gak ngerasa kalau kita tuh lagi di tengah-tengah hutan justru kita malah ngerasanya tuh hotel ini dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas yang oke banget nah ini bisa kalian lihat restorannya kecil kecil caber awit loh guys ini restoran karena menu-menunya enak-enak semua dan udah gitu harganya oke jadi kita bener-bener niaranin kalian untuk ke Kasakoko dan nanti buat kalian penasaran jangan lupa nonton review kita di next video ya guys selamat menikmati